Pembelian vaksin untuk lansia dan pelayanan publik telah dimulai. Dilakukan di Kota Palangkaraya pada Senin 8 Maret 2021. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus Palangkaraya. Sejumlah lansia antri melakukan pendaftaran demi mendapatkan vaksin. Diselah memberikan pelayanan ketua tim vaksinasi, Dr. Anto mengatakan di RSDS mendapat jatah 37 vial dan per hari bisa melayani 80 penerima vaksin. Lansia yang datang masih sesuai dengan kapasitas kami. Masih kami masih mampu. Jadi kesepakatan dengan para vaksinator, kita punya kapasitasnya sekitar 80 orang. Kalau nanti dengan booster kita bisa 160 orang. Jadi itu sudah termasuk pelayanan publik dan lansia. Jadi 80 orang. Jadi nanti pada saat ada offer, misalnya lansia yang datang lebih dari 80 dan bahan publik, maka kita akan daftarkan untuk menjadwalkan uang besok hari. Sementara itu salah seorang lansia yang baru saja menerima vaksin, Margo Tando Binti mengaku, antusias saat mengetahui pemberian vaksin bagi lansia sudah bisa didapatkan. Pria yang berusia 63 tahun ini mengaku tidak merasakan sakit selama dan usai disuntik. Itu ternyata berbeda dengan informasi-informasi yang setara itu dikatakan. Itu enak sekali, hampir tidak terasa tadi. Dan juga efeknya sesuai 30 menit observasi tidak ada berubah. Vensi saya, maksudnya hal lain, rasa sakit. Sama halnya dengan Margo Tando Binti, Gitarius Nusa mengaku berinisiatif sendiri mendapatkan vaksin tanpa paksaan dari berbagai pihak. Dia merasa vaksin tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya. Dari Palangkaraya, Gilang Ramawati, Kaltang TV